Kau terlihat sangat seksi. Oke, sekarang kita lagi di Soho. Dan dulunya ini tempatnya banyak orang yang suka melukis, banyak seniman-seniman di sini. Tapi sekarang jadi tempat shopping. Dan yang bikin tempat ini unik itu banyak butik-butik kecil yang kita bisa dapetin baju-baju yang nggak bisa dapetin tempat lain. So, it's really nice. Sekarang kita di depan store yang namanya TSE. Katanya kalau di New York, orang-orang suka banget pakai baju warna hitam. Jadi beda banget sama Jakarta. Kayaknya sekarang kalau di Jakarta, trendnya pakai baju-baju yang banyak sequence bunga-bunga atau baju yang benar-benar bright. So, lumayan beda tapi mungkin aku bakal harus biasain diri pakai baju hitam jalan-jalan mysterious around New York. We'll see. Tapi untuk sekarang, karena masih summer, aku bakal terus pakai baju-baju bright aku. Karena itu yang aku suka. Sekarang kita masih di Soho. Dan seperti kita bisa lihat di sini, banyak dijual bracelet sama necklace. Dan ini tuh bagus-bagus banget. Dan cuma ada di Soho. Jadi kalau kalian pengen beli sesuatu kayak gini, cuma bisa beli di sini, di Soho. Dan cuma ada satu toko yang punya barang-barang ini. Tadi aku udah tanya desainernya berapa lama untuk bikin satu bracelet. Dan dia bilang cuma 40 menit satu jam. Jadi nggak lama sama sekali. But they all look very beautiful. So, when you guys come to New York, harus ke sini. Sekarang kita lagi di Saks Fifth Avenue. Dan Saks ini salah satu store paling besar di New York City. I'm really surprised next to me ini ada sesuatu yang agak Indonesian inspired. Bajunya sekuensinya kayak batik. Dan aku senang banget bisa lihat batik ada di sini. Okay, teman-teman. Sekarang kita lagi ada di Lower East Side. Di Katz's Delicatessen. Dan di sini makanan itu bener-bener enak banget. Baunya aja udah enak. Aku pengen cobain semuanya yang ada di sini. Di sebelah aku ada salami. Dan ini biasanya dikirim ke orang-orang di Army. Di belakang aku juga ada German inspired food. Kayak Zawa Cloud. Ada juga vatkus. Jadi kayak sosis gitu. Dan kalau aku lihat di sebelah kanan aku, it's just so crazy. Karena barisannya tuh panjang banget buat order makanan. Berarti tempat ini bener-bener populer. Dan karena tempat ini penuh, kayaknya aku mau ke next vlog. Dan cari makanan healthy options. Jadi ayo ikut aku. Let's see it. Sekarang aku lagi di Earth Matters. It's an organic restaurant. Dan makanan disini tuh bener-bener sehat semuanya. Banyak variety salad. Banyak sandwich, smoothie, fresh juice, and product-product organic line. So if you guys wanna eat healthy, come to this place. This is the place to be. Sekarang aku lapar banget. Karena belum makan dari jam 7 pagi. So kayaknya aku mau order turkey delight sandwich. Dan kalau kita lihat di sini banyak salad-salad yang bener-bener enak. Aku suka Greek salad. Ada beetroot. Ada apokat. Ada nasi wild rice yang bener-bener sehat. And I'm excited. Aku bener-bener lapar banget. So let's see what I want right now. I'll finish it. Good. Is this filming? fishing? Maybe? Oof. Mm. Lin-in Tips Su Tulalik, 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 kilomata